Nama saya Nani Indarti, saya dari Jogja, khususnya di Kabupaten Bantul, di daerah pedesaan. Pada proyek ini saya mengajukan untuk membuat sebuah pertunjukan teater. Pertunjukan teater ini berdasarkan dari cerita-cerita para perempuan, para perempuan unik. Saya menyebutkan garapan saya ini adalah, aku perempuan unik. Kenapa aku perempuan unik? Karena di sini saya dan beberapa teman-teman perempuan juga, mereka itu memiliki tubuh yang mini, unik, berprofesi juga unik. Ada yang sebagai penari, ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai pengajar, seniman tradisi, seperti itu. Ya, kebetulan teman-teman saya ini ada yang dari Surabaya, Kalimantan, Aceh, di Blitar, Jawa Timur, ada yang dari Jogja. Ya, kebetulan teman-teman saya yang berkolaborasi ini juga kebetulan mereka di dunia kesenian juga. Mereka orang seniman juga, jadi sangat dekat dengan seni juga. Pertunjukan teaternya ini nanti saya bikin di Yogyakarta. Permasalahan perempuan di masa sekarang ini, karena perempuan itu memiliki keterbatasan ya. Jadi, selain jadi seorang ibu rumah tangga, selain dia sebagai seorang pekerja, entah pekerja seni atau pekerja lainnya, mereka punya keterbatasan waktu, kayak gitu. Nah, untuk perempuan sendiri, sebenarnya perempuan itu kan punya kekuatan, punya potensi, punya potensi diri yang bisa dikembangkan, seperti itu. Sebenarnya, aku perempuan unik ini, saya membuatnya adalah supaya untuk menginspirasi orang banyak juga, terutama orang-orang mini di Indonesia, karena menurut saya orang mini itu tidak selalu harus menjadi terkenal karena entertainment, gitu ya. Tapi mereka juga punya potensi di bidang seni atau di bidang apapun yang bisa dikembangkan. Saya tahu dari website ya waktu itu, dan juga ada di media sosial tentunya, dan saya juga waktu itu mengikuti sosialisasi di Yogyakarta, dan saya juga tertarik untuk terlibat karena menurut saya ruang ini sangat mewadai perempuan di Indonesia. Saya butuh waktu yang lama ya, karena untuk menentukan semua prosesnya dari persiapan, dari pelaksanaan acara, sampai dengan pasca acara yang akan saya buat. Perencanaannya itu benar-benar saya pikirkan soal waktu, soal seniman yang akan terlibat juga, seperti itu. Kebetulan saya juga akan berkolaborasi dengan beberapa seniman di Yogyakarta, mereka kelompok seni, ada Flying Balloon Puppet, dan juga ada Batik Sedu. Jadi saya memadukan teater boneka, Puppet, dan Batik sendiri menjadi budaya Indonesia, budaya Jawa di Yogyakarta juga banyak Batik, jadi saya memang memadukan kolaborasi dengan mereka juga. Sebenarnya harapannya adalah orang supaya tahu bahwa walaupun kami memiliki keterbatasan fisik, kami juga mampu membuat sebuah pertunjukan, mampu menginspirasi orang bahwa walaupun kami bertubuh kecil, bertubuh mini, kami juga bisa seperti mereka.